Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dikerakan oleh kasih Tuhan dan oleh karena kasih Tuhan Disitulah letak kekuatan dan pengaruh orang percaya di tengah-tengah dunia ini Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara sebenarnya jikalau orang percaya memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain jikalau hanya berdasarkan untuk menambah jumlah orang Kristen saja maka orang percaya tidak mempunyai kekuatan atau konsistensi untuk terus-menerus memberitakan kasih Tuhan memberitakan kasih Tuhan yang konsisten dan terus-menerus tidak bisa tidak harus digerakkan oleh kasih Tuhan di dalam diri orang percaya mengapa demikian? apa yang didapat orang percaya dengan penambahan orang Kristen? tidak ada tentunya namun Saudara pemberitaan kabar baik itu yang Tuhan inginkan adalah karena kasih Tuhan itulah yang menggerakkan kita kita semua sebagai orang percaya adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Tuhan karena kita menerima kasih Tuhan yang sangat besar yang tidak terhingga itu ketika Kristus mati bagi kita pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang percaya adalah ekspresi dari kasih Tuhan yang nyata bagi orang-orang sekitar kita karena itu sesungguhnya bagi orang percaya membagikan kasih dan firman Tuhan kepada orang lain merupakan hal yang normal merupakan hal yang wajar merupakan kehormatan bagi kita yang Tuhan percayakan sederhana mari kita membaca Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23 berkatalah mereka marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan kehabisan firman marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya perhatikanlah aku ya Tuhan dan dengarkanlah suara pengaduanku akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan namun mereka telah menggali pelubang untuk aku ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan dan biarkanlah mereka dipancung pedang biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku tetapi engkau ya Tuhan engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka saudara yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan menjadi hal yang tidak diminati oleh orang-orang Yehuda yaitu umat Tuhan bukan saja itu firman itu ditolak dengan keras maka tidak heran bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan yakni terhadap Yeremia mereka tahu orang seperti ini tidak akan berhenti menyampaikan firman Tuhan pertanyaan bagi kita apakah kita termasuk orang percaya yang tidak berhenti untuk memberitakan Injil Kristus apakah pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama sebagai orang percaya maka haruslah kita menjadi orang yang selalu siap memberitakan firman Tuhan atau memberitakan atau memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kita saudara firman Tuhan berkata demikian berkatalah mereka marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan kehabisan firman marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya saudara nabi Yeremia diutus kepada orang-orang Yehuda orang-orang Yehuda dalam kondisi yang sangat memilukan karena mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan tapi nabi Yeremia telah diutus untuk memberitakan firman kepada mereka dan apa yang kita baca di firman Tuhan bagaimana sikap mereka kepada nabi Yeremia dan bagaimana mereka memahami nabi Yeremia saudara mereka memastikan bahwa Yeremia pasti menyampaikan firman Allah Yeremia pasti tidak kehabisan firman Allah disitulah saudara bagaimana mereka ingin membinasakan Yeremia karena firman yang selalu disampaikan oleh Yeremia kepada mereka saudara Yeremia adalah orang yang diutus Tuhan agar menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang Yehuda ini saudara kita sebagai orang percaya kita memang bukan nabi kita memang bukan imam yang sedang bertugas di baik suci tetapi kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus Kristus masuk ke dalam dunia untuk apa untuk kita menjadi saksi Kristus menjadi saksi Kristus artinya kita memancarkan kemuliaan Kristus dan kehendak Kristus disitulah saudara-saudara selain kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang yang percaya memancarkan keindahan Kristus kita pun diutus untuk memberitakan firman Kristus yaitu Injil Yesus Kristus saudara 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengatakan demikian beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran saudara firman Tuhan mendorong kita memilih kesiapan untuk memberitakan firman dalam segala keadaan tentu saudara memberitakan firman itu di dalam konteks yang kita sedang hidupi sehingga dikatakan memberitakan firman dengan cara menyatakan apa yang salah memberitakan firman dengan cara menegur orang yang mungkin hidup tidak baik atau memberikan nasihat namun Alkitab mengatakan dengan segala kesabaran dan pengajaran saudara bagaimana dengan kita apakah kita menjadi orang-orang percaya yang siap sedia untuk memberitakan firman atau memberitakan injil tentu saudara orang-orang yang siap sedia untuk memberitakan firman maka dia harus setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga ada roti rohani yang dapat dibagikan kepada orang lain yang kedua ingatlah menolak kasih Allah yang begitu besar untuk keselamatanmu berarti memastikan kebinasaan dirimu sebab murka Allah ada di atas kamu saudara firman Tuhan berkata biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku saudara apa yang kita baca dari firman Tuhan merupakan keluh kesah Iremia kepada Tuhan Iremia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan adalah demi kebaikan umat Tuhan supaya mereka diselamatkan supaya mereka tidak binasa namun justru mereka menyiapkan perangkap bagi Iremia agar Iremia menjadi binasa Iremia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Iremia adalah kasih Tuhan yang yang begitu besar demi keselamatan bangse Yehuda tetapi mereka menolaknya dan saudara penolakan kepada kasih yang besar itu sama dengan memastikan mereka masuk ke dalam kebinasaan karena murka Allah ada di atas mereka saudara demikian juga hari ini saudara Allah telah menunjukkan kasihnya yang begitu besar dari mana kita tahu yaitu ketika Kristus mati di atas keus salib untuk menanggung dosa kita untuk menghapus dosa kita yang tidak dapat dihapus oleh apapun hanya oleh darah Yesus saudara pengorbanan begitu besar itu adalah ekspresi kasih Tuhan mengapa demikian karena keselamatan tidak ada cara lain kecuali Allah dia melakukan perkara besar dengan Kristus mati ketika kita masih berdosa saudara ketika kita menolak kasih yang begitu besar maka kita tidak ada jalan untuk menerima keselamatan karena memang ini satu-satunya saudara dan saya lepas daripada murka Allah tetapi ketika kita menolak maka yang kita terima adalah kebinasan karena murka Allah ada di atas kita oleh kan itu saudara jangan jangan janganlah kita seperti bangsa Yehuda pada zaman Nabi Yeremia yang menolak kasih Allah yang begitu besar kepada mereka kita menjadi orang bijaksana Allah menunjukkan kasih yang besar dengan memberikan Kristus menjadi juru selamat kita mari kita menerima kasih itu karena itu satu-satunya jalan bagi engkau untuk menerima keselamatan yaitu hidup yang kekal mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan biarlah engkau memetraikan firman menolong kami menjadi orang bijaksana untuk kami percaya kepada firman Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah dunia ini sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan bukan itu saja kami sudah percaya kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton